Secara ngomong, pesawat terbang menggunakan kedua sayap yang terbentang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Namun secara spesifik, pesawat terbang menggunakan elemen penting. Elemen penting tersebut meliputi sayap, sirip, elevator, slab, dan kendali. Maka dari situ, video ini dirangkum untuk melihat lebih detail atau lebih dekat bagaimana cara sebuah pesawat untuk dapat terbang. Flap atau sebuah sing. Flap terletak pada bagian sisi kiri dan bagian sisi kanan sayap pesawat. Flap berfungsi untuk menaikkan lift, yaitu menambah daya angkat pada sebuah pesawat. Selain itu, flap juga berfungsi untuk menambah derak pada pesawat. Derak yang dimaksud adalah derak untuk menambah percepatan gaya. Di saat pesawat pendak take off atau lepas landas, maka pesawat akan menentukan kecepatan konstan yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, flap dapat difungsikan sebagai alat atau elemen yang berfungsi untuk menaikkan derak. Berikut adalah gambar yang dimana cara sebuah flap bekerja. Saat flap turun, maka udara akan menewatin bagian bawahnya. Hal tersebut dinamakan force down. Ini adalah Boeing 737. Dan dalam video ini adalah sebuah demonstrasi bagaimana flap digunakan. Saat pesawat pendak take off, maka flap akan diturunkan sesuai dengan kebutuhan. Penyesuaian ini harus sesuai dengan perhitungan dan populasi berat badan pesawat. Namun, flap tidak selalu dipakai. Semisalnya pada Boeing 737 yang tidak memiliki muatan atau tidak memiliki berat, maka flap atau sudut kemiringannya hanya dipakai sekitar 15 derajat. Hal tersebut juga sangat bagus untuk melakukan take off. Ini dikarenakan, karena derak pada sebuah flap sekitar 15 derajat, tidak akan menambah daya angkat yang berlebihan. Jadi pada pesawat itu benar-benar take off, maka derak akan menaikkan lift begitu sempurna. Sebagai ilustrasi, bila flap akan condong dengan kemiringan 40 derajat, maka derak yang diaksikan sangat besar. Ini juga akan membuat pesawat over take off, yaitu dinamakan storm. Lalu, bila di mana pesawat benar-benar sudah take off, maka akan digunakan sebuah spoiler. Spoiler ini terletak di atas flap, yang berfungsi untuk merusak lift agar pesawat kembali normal. Jadi setelah ulasan video tersebut, maka kegunaan flap untuk membantu daya angkat maupun membantu kecepatan pesawat. Tapi semua itu harus sudah berdasarkan beban dari pesawat tersebut. Maka ini adalah Boeing 737, ada full tank, bahan bakar, pasangker, penumpang, dan kastro, barang-barang, dan di total sekitar 78.878. Lalu, dengan beban seburat itu, maka pesawat akan membutuhkan landasan yang sangat-sangat panjang. Dan itulah alasan kenapa setiap kali kita hendak pergi, melakukan perjalanan dengan rute udara, selalu ada batasan tertentu untuk barang-barang yang harus diangkat. Karena untuk melakukan take-off atau lepas landas, sebuah pesawat membutuhkan beban yang tidak begitu berat. Karena bila dipasahkan, hal tersebut akan berakibat fatal. Untuk melengkapi peluasan video pada bagian flat, maka ini adalah Boeing 737, yang hendak lepas landas dan beban berat sekitar 78.000. Seperti yang ada di dalam video ilustrasi ini, Boeing 737 dengan beban berat sekitar 78.000 akan membutuhkan landasan yang panjang untuk take-off. Akan tetapi, apabila beban dari 78.000 tersebut dikurangi separuhnya saja, maka Boeing 737 dapat melakukan take-off separuh dari landasan tersebut. Lalu, bagaimana sebuah pesawat melakukan manuver di udara? Dalam kesempatan kali ini, kita akan melihat dan mengulas bagaimana cara kerja sebuah pesawat untuk melakukan manuver ataupun berbelok. Saat di udara, pesawat berbelok atau bermanuver menggunakan rudder. Rudder tersebut terletak pada bagian belakang yang mencurang tinggi ke atas. Anda bisa melihat, saat rudder berbelok, maka pesawat akan berbelok ke sebelah kiri. Saat rudder ke kanan, maka pesawat akan berbelok ke sebelah kanan. Tentunya hal tersebut harus sinkron dengan aileron. Jadi rudder dan aileron selalu bekerja bersama-sama. Dalam video segmen terakhir ini, kita akan mengulas bagaimana sebuah pesawat untuk melakukan mendaratan atau landing. Sebelum pesawat landing atau mendarat, maka seorang pilot akan menangkat nose pada pesawat. Hal ini berfungsi untuk mengurangi kecepatan pada pesawat. Tidak lupa juga bahwa flap akan dibuka. Jadi fungsi flap bukan hanya untuk take off saja, melainkan berfungsi juga untuk mendarat. Setelah flap dibuka, maka spoiler akan ikut terbuka. Kedua di atas tersebut, kegunaannya untuk mengurangi kecepatan atau menghilangkan lift, sehingga akan menambah traksi pada band. Saat pesawat sudah dilandas, maka pesawat akan melakukan pengereman atau break. Dalam video registrasi ini, ada jenis pengereman yang bernama reverse thrust. Fungsi reverse thrust adalah untuk menghisap angin, lalu membuangnya dengan arah yang berlawanan. Jenis pengereman ini, sangat diperlukan pada saat hujan. Karena pada saat hujan, traksi pada band tidaklah begitu kuat, sehingga diperlukan reverse thrust. Selain itu, untuk menjaga agar pesawat tidak tergelincir. Lalu bila di mana landasan panjang, maka pesawat tidak membutuhkan reversion thrust, melainkan flap dan spoiler. Flap dan spoiler akan efektif untuk menggunaan laju angin. Flap akan dibuka sepenuhnya, lalu saat ban menyentuh landas, maka spoiler juga akan ikut terbuka. Spoiler juga membantu untuk menghalangi angin. Akan tetapi, bila landasan terlalu pendek, maka pesawat tidak hanya menggunakan spoiler dan flap. Mereka menggunakan reversion thrust, jadi ketiga elemen tersebut akan berfungsi di satu waktu. Saat ketiga elemen tersebut berfungsi, maka pesawat akan konstan berhenti lebih cepat dari biasanya. Namun secara penting menggunakannya, landasan tidaklah harus basah, melainkan harus kering. Hal tersebut dimasukkan agar pesawat tidak tergelincir. selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.